Halo cuy, di video kali ini gue bakalan ganti si busing swing arm ini udah oblek soalnya sih udah, ini sebenernya belum terlalu parah cuman udah oblek tuh jadi itu yang bikin si lantai dorceng gini cuy, jadi kalau motor kalian fixen atau R15 terus lantai udah dorceng gini tuh fix tuh bagian bus armnya tuh udah kena udah ganti ini sebenernya dulu udah pernah gue ganti ya gue ganti pakai punya RA King yang modelnya begini cuy kalau R15 itu pakenya karet jadi besi terus dalamnya karet cuy sedangkan kalau punya si R15 atau si fixen ini dia itu pakenya bering bambu, panjang bering bambu itu gue ganti pakai punya RA King lumayan awet, udah 2 tahunan kayaknya sih tapi sekarang udah minta ganti lagi ya termasuk awet sih daripada pakai bering bering KW dan sekarang gantinya gue pakai ini pakai punya vis-air kalau vis-air dia pakenya sih teflon cuy ini udah karakter ya soalnya udah buku udah lama sih stop lama gue beli dulu tapi baru sempet gue pasang ini pakai teflon kalau si vis-air pakai teflon begini keras jadi ini bukan karet kalau editing kan pakai karet jadi masih ada kemungkinan goyang-goyangnya kalau si vis-air ini pakai teflon cuy sekarang gue mau bongkar dulu nanti kalau udah gue bongkar gue lanjut lagi video ini cuy kondisi setelah gue bongkar udah gue copot ya ini karetnya udah jelek banget cuy jadi karetnya tuh udah apa namanya udah gepeng-gepeng begitulah jelek coba gue cek sebelahnya lagi sama sebelah juga udah mulai hancur ini udah saatnya diganti lah oke sekarang gue mau congkel-congkel dulu cuy nanti gue kasih lihat lagi apa prosesnya biar kalian nggak penasaran oke ini setelah gue copot cuy jadi kondisinya tuh kera banget ini bosingnya udah gue copot ya ini karetnya udah hancur karet hancur semua udah waktunya bermaja kan sih jadi yang jelas cuy ini nggak BNP cuy ini kan panjang dari bawaan si vis-air ini dia terus masuk ke sini sedangkan sini tuh ada rumahan bearing karena dulunya kan bearing jadi ini tuh ntar diukur dipasin dipasin ntar dipotong ini makanya mau gue ukur dulu jadi gue ukur dalamnya dulu seberapa oke kurang lebih segini jadi gue bakalan potong dulu si teflon nya dulu cuy jadi buat potong dulu teflon ntar gue masukin kanan kiri bisa main untuk panjang si teflon nya ya ini cuy ntar ini terpotong segini jadi dua sebenernya sih itu jadi dua ntar potong masukin oke gue mau kerjain dulu gue mau potong dulu ntar kalau udah kepasang baru gue lanjut lagi cuy nah ini cuy setelah gue potong jadi gue potong segini ya si teflon nya ini si bosing teflon nya ntar gue masukin sini set nah ntar asnya ngikutin oke setelah kepasang ini lebih rapi ya dan nanti si bosing tengah ini penyesuaian lagi cuy jadi ini tinggal diukur aja kan ada bus bosing begini dari bawaan si punya fish air kan udah dimasukin yang belah sini ntar dan dibawah sini kan udah tuh udah terpasang ini kurang mundur dikit ntar mundurin dan ini tinggal di pasang yang bawaan 15 aduh masukin nanti di mal dikurangin sama busing ini cuy jadi bebas ini mau di mau dipasang apa enggak tuh bebas ini tinggal di pasin aja disesuaikan gini disesuaikan lagi kalau enggak mau motong ya berarti ya ini aja udah kalau enggak ya tetap dipotong sih ini bagusnya dipotong cuy jadi biar kanan kirinya baru jadi biar sepan cuy ini juga lebih presisi oke gue mau potong bosingnya dulu cuy oke semua udah rapi kepasang cuy untuk teflonnya udah rapi sekarang sih bosingnya udah rapi juga jadi ada tiga bagian begini untuk bosing kanan kirinya bawaan dari si teflon bosing tengah tadi gue custom lagi gue potong lagi cuy begini nggak panjangnya panjangnya rapi gua kurun dulu terang kali kalian mau bikin pusing sendiri pusing yang tengah 97 97 mili ya pusing yang tengah 97 mili kanan kirinya pake bawaan sih teflon tadi oke oke dan sebelum dipasang juga jangan lupa biar awet semua tampilan bergeset itu perlu belum masuk jadi disini gue bakalan gris kasih gris untuk si batang dari bosing ntar juga asnya gue kasih gris juga dalam sini juga si gris cuy ini keawetan oke sekarang gue mau raki dulu ke motor kuat oke nanti bakalan lanjut juga oke cuy ini udah kepasang semua ya udah beres sekarang udah nggak oblak lagi si swing armnya udah nggak goyang kiri kanan kiri kanan lagi oh iya buat kalian yang belum paham ya mungkin yang ngalamin motor kalian rantainya doru ceng ya doru kenceng doru kenceng kalian standar tengah terus digoyangin si swing armnya ke kiri ke kanan gitu ya jadi biar ketauan jadi si boss armnya tuh masih normal apa nggak gitu cuy jadi itu kalo dibiarin tuh bahaya bahayanya apa nanti si rantai kendor kenceng itu bisa loncat kalo posisi speeding gitu itu akan bahaya banget dan gue kasih opsi ke kalian yang pengen ganti si busing swing arm bisa ngikutin cara gua bisa pake busing arm re king bisa bisa pake punya fish air kayak yang sekarang gua pasang yang tadinya gua pake busing air king sekarang gua pake punya fish air bisa juga kalian ganti pake busing orinya dan harganya yang jelas berkali kali lipat lebih mahal gitu cuy kalo punya orinya ada tapi yang penting jangan beli yang kawai kalo yang kawai percuma kalian beli busing ori air 15 atau fiction tapi yang kawai percuma itu gak bakalan awet itu bakalan cepat ngancur cuy oke dan jangan juga kalian beli bearing bearing apalah gitu lah yang banyak orang bikin tutorial itu sesat itu kenapa gua ngomong sesat gua udah pernah cuy cepet hancur itu enggak awet enggak bakalan awet enggak sumpah mending gak usah oke cuy dan sekian video dari gua bila video di channel ini bermanfaat silahkan di subscribe bila tidak bermanfaat di subscribe juga bila ada pengete silahkan tulis-tulis di kolom komentar gua Nisakes pamit sampai ketemu lagi selamat menikmati 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 selamat menikmati